Selamat datang di Teknobee Yes Oke sahabat Teknoheads, hari ini kita bersama dengan Ananta Vini Yes Halo Apa kabarnya bro? Baik Hari ini saya ingin share sedikit ya Saya sudah kepoin Vini sebenarnya sudah sejak 2 tahun lalu Dan hari ini kita bisa ketemu di salah satu acara Saya itu senang banget ya Dan kebetulan saya memang sudah siapin juga Kayaknya Tuhan memang sudah buka jalan ya Amin Untuk bisa wawancaran Vini hari ini Nah, buat yang tidak tahu Vini mungkin Vin, kamu bisa cerita sedikit Kamu itu mendalami apa sih? Oke jadi buat yang belum tahu Tahun 2016 kayak tadi 2 tahun lalu itu Gue itu buat konten yang fokusnya di musik Jadi misalnya kalian kalau tahu lagu-lagu yang lagi hit sekarang Biasanya tuh gue dulu bikin versi mashupnya Ada versi remixnya Dan belakangan ini lagi banyak fokus di proyek-proyek yang lebih besar Jadi kemarin ada collab sama Neona Dan belum cek bisa judul lagunya luar biasa Nanti langsung cek ya Itu asik banget anaknya Dan nanti November Akhir November juga akan keluar single terbaru dari gue dan temen gue Get Out gitu Jadi ditunggu aja Kalau yang tadi itu collab yang akhir November ini adalah single pribadi gitu Jadi ditunggu aja Jangan lupa ya nanti langsung cek aja nih ya Nanti kita kasih linknya below Oke, nah mungkin buat temen-temen yang pengen tahu lebih lanjut ya Jadi saya tahu Vini ini karena dia waktu itu bikin musik EDM ya Jadi electronic dance music Pakai launch pad Nah ini menurut saya waktu itu sesuatu yang unik dan baru banget ya Dan asik banget gitu kelihatannya Mungkin Finn kamu bisa cerita sedikit Awal mulanya kamu bisa main itu tuh gimana? Jadi awalnya itu nonton video YouTube Jadi dulu itu startnya 2010 ya Jadi sebenarnya udah kayak 8 tahun lalu Itu menarik banget Jadi alat ini bentuknya persegi Ya temen-temen mungkin udah banyak yang tahu juga Dan dia ada 64 tombol di dalam alat itu Jadi 8x8 Dia ada 64 tombol Dan tiap tombol itu kita bisa custom untuk apa aja gitu Jadi misalnya Temen-temen mau bikin musik dari situ Atau kalian cuma buat fun aja untuk mainin lightingnya juga bisa Jadi lebih fleksibel Dan dia ini Apa namanya? Dia ini bener programmable banget gitu Jadi kalian programnya di laptop semua Nanti launchpad ini hanyalah kayak alat untuk penyalurnya itu Maksudnya untuk trigger Iya misalnya trigger Dan kalian misalnya punya ide buat lighting kayak apa Dan mau mau musik kayak gimana itu Kalian bisa program sesuai yang kalian mau Jadi Gak ada program yang udah ada sebelumnya gitu Kan biasa ada alat-alat yang udah di setting gak? Keyboard atau apa udah ada soundnya Nah ini gak? Gak Ini bener-bener temen-temen bisa program dari awal sampai akhir Sesuai dengan yang kalian mau Dan serunya itu di lightingnya itu Jadi kalian misalnya bikin warna merah, hijau, segala macam itu RGB Jadi bener-bener warnanya banyak Jadi ini sebenernya alat itu cocok banget buat Technohatch yang kreatif banget ya Jadi itu bakal mengembangkan kamu punya kreativitas Oke Nah cuman kalo yang suka default sama template ya mungkin kurang cocok Haaah Gari Menurut kamu EDM Music tuh di Indonesia tuh gimana? Dan mungkin future-nya kayak gimana gitu? Di Indonesia sendiri ya? Di Indonesia ya Masih sebenernya masih sedikit kurang sih Karena belum banyak Gue berani bilang gitu karena belum banyak ya Maksudnya kan kalo kita liat musik-musik yang Trend di Indonesia itu ada Tulus, Saudara Isa, Isyana Dan kalo menurut definisi yang ada sih kayaknya itu bukan EDM ya Itu musik pop kan? Musik pop Indonesia gitu dan Dan untuk EDM sendiri di Indonesia masih belum begitu banyak Fanbase yang suka EDMnya rata-rata umur berapa sampe berapa ya? Kalo kemaren liat di Instagram sih dari statistik ya Ini di Instagram itu dari paling banyak itu dari umur 18 sampe 24 tahun Itu banyak banget Banyakan cewek apa cowok? Campur kali ya? Mungkin banyakan cewek sedikit Oh banyakan cewek sedikit? Iya abis itu cowok Tapi kayak persenannya bedanya mungkin berapa ya? Mungkin cuma 5% atau berapa gitu Belom-belom cek lagi sih Oke Nah mungkin buat temen-temen yang Kenapa saya bisa kekoin? Karena waktu itu ada Mungkin kalian pernah denger satu pemusik yang namanya Rich Chiga ya Brian ya Brian Emanuel Oke kalian bisa cek juga Nah ini yang Yang apa Salah satu composer ya Yang bikin lagunya Pini ini Bisa cerita dikit Kenapa kok dulu bisa tiba-tiba Maksudnya gimana kerjasamanya dulu gitu? Dan How is it gitu? Jadi simple aja ya Jadi dulu itu Gue sendiri pernah kerjasama sama Brian Ya Yang dimana posisi kita tuh belum jadi apa-apa gitu Oke Jadi Brian waktu itu juga Dia itu masih silanya gue itu apa Anak rumahan juga Ya Yang bikin video Youtube yang keren banget Dulu kan dia sempet beberapa bikin film pendek itu keren Di Youtubenya dia Dan Bahasa Inggris dia tuh keren banget Brian ini tuh udah jadi sering apa ya Jadi Bahan omongan lah diantara temen-temen gitu Temen-temen Youtuber Segala macam influencer Karena Inggris dia yang outstanding gitu Ya Tapi waktu itu posisi dia masih anak rumahan aja gitu kan Dan setelah itu Brian sendiri kontak gue Fin bisa gak kira-kira buat kayak gini Terus gue menyanggupi kan Gue bilang Oh iya bisa waktu itu Tahun 2016 Ya udah bikin kan Dan kedengarannya mah catchy gitu Cuman waktu itu belum ada rapnya Jadi baru musiknya aja Kita jadwalin Brian ke rumah gue Kita tag rapnya itu Di ruangan gue itu masih belum proper ya Dan waktu itu pake mix adanya Udah akhirnya gue mixing dengan bener ya Maksudnya supaya soundnya itu bener-bener bagus Oke Hari itu juga Jadi kita rekaman hari itu Kita selesai hari itu Setelah itu Brian shooting Dan kemudian langsung melejit gitu Itu yang bikin kita berdua kaget sih Maksudnya Oh dia juga kaget Iya karena kita gak ada ekspektasi Menurut gue dia salah satu yang patut dicontoh juga Karena Dia itu untuk belajar bahasa Inggris itu Dia gak les Dia gak pernah ke Amerika Dia cuman di Indonesia Cuman di rumahnya doang Tapi dia tekun untuk belajarin Setiap kata Supaya pronunciation yang bener Sampai dia bisa Ngomong kayak native Ini mungkin Salah satu inspirasi ya Buat para techno head juga Karena banyak sekali yang Kemarin saya bikin video Mengenai cara ngambil sertifikasi aja Dan saya bilang Nomor satu itu bahasa Inggris Bahasa Inggris harus bagus Ya bener Nah terus banyak ngomong Kalau bahasa Inggris aja gak bagus gimana Ya udah ngeles Oke Nomor satu ngeles Kayak Kayak Brian aja dia bahkan belajar sendiri Sampai ngomong Kalau kamu lihat videonya sekarang Kamu gak bisa bedain kali Mungkin kamu bisa ceritain Project kamu ke depan Tadi kan udah ceritain sedikit kan ya Tapi apa harapan kamu Maybe in the next Five years from now Gimana? Five years itu targetnya sebenernya Yang dari dulu belum ada itu Pengen punya satu usaha yang jalan Oke Jadi itu udah sebenernya udah lama Dan pengen jalanin sekarang Jadi ada satu usaha nih yang bisa Istilahnya apa ya Nopang lah Kan karena kalau kita tuh Visinya banyak kan mau bikin video clip Kayak gimana itu tuh Kalau temen-temen tau ya Temen-temen yang belum tau tuh Video clipnya yang biasa aja Yang biasa aja tapi bagus gitu Itu aja bisa 100 juta lebih gitu Wow Wow Dan itu kan kita investasi di awal Oke Kita belum dapet penghasilan dari lagu itu kan Jadi sebenernya di musik itu Untuk dunia mainstream itu Tuntutannya lumayan tinggi dan biayanya lumayan tinggi Apalagi kalau kita mau pake artis siapa Atau gitu lah Ada biaya produksi dan segala macem itu lumayan tinggi dah Kita musisi gak Gak hanya cuma jadi musisi doang gitu Kadang kan orang mikir kayak harus fokus satu ya Tapi makin kesini gue mikir kayaknya Kalau kita satu doang gak bisa gitu Jadi gue sendiri pun selain ngerjain musik yang gue rilis-rilis sekarang Ada beberapa juga orderan masuk tuh Tapi bukan yang apa ya namanya Kadang-kadang tuh mungkin temen-temen gak tau juga gitu Jadi mungkin bikin jingle atau apa Atau kemarin pernah jadi juri juga Gitu loh di salah satu kompetisi Jadi, apa namanya, posibilitasnya luas gitu Dan kalau 5 tahun ke depan gue juga pengen Udah pengen punya rumah yang ada studionya sendiri Jadi misalnya gue mau bikin video tutorial tuh Karena udah banyak yang nanya juga tutorial Video tutorial yang proper maksudnya bener-bener bagus Karena biar gue tuh pengen yang nonton tuh ngerti gitu Dan udah punya album sih Udah punya mungkin bukan cuma satu album Tapi dua atau tiga album Kalau 5 tahun ke depan ya Nanti akhir November baru single Itu bener-bener satu single yang baru gue keluarin Jadi kenapa baru satu single Pasti temen-temen mungkin bingung juga sih Karena kan kemarin-kemarin banyak rilis lagu Nah tapi itu semua kolaborasi Dan kemarin gue pikirin sendiri gitu semuanya Dan lagunya itu berdasarkan pengalaman sendiri Jadi ya soal cinta sih Cuman itu bener-bener kena sih Mungkin ya bisa jadi pelajaran juga lah Tapi ya intinya itu Jadi gue udah tau sih 5 tahun ke depan mau ngapain Tapi gue juga tau pasti prosesnya bakal sulit ya Bakal lumayan menantang sih Dan itu kan kita hidup untuk itu kan Oke yang terakhir Satu pesan buat temen-temen Teknoheads Jadi buat temen-temen semua Yang disini Yang nonton ini Jangan pernah bingung sama diri sendiri Atau kecewa atau putus asa Buat semua yang nonton ini Gue harapin kalian cepet ketemu passion Karena passion itu penting ya Oh ya Apa yang kita suka Walaupun orang tua menantang Atau lingkungan bilang Enggak-enggak aneh-aneh Kita tetep jalanin Karena gue dulupun kayak gitu Gue dulu tuh main launchpad Orang-orang ya pasti ini apa sih ini anak gitu loh Tapi gue udah punya visi gitu loh Gue kayak percaya gitu Kayaknya ini bakal jadi sesuatu Tapi di prosesnya ya gue juga gak langsung begini Jadi sempet ada struggle juga Kayak 3-4 bulan bikin video terus Akhirnya baru naik Oh oke Karena di sosial media pun gak ada orang langsung begini Kalian kalau cek-cek mungkin selebgramnya sekarang Banyak kalian udah tahunya setelah mereka naik gitu Tapi sebelum mereka naik tuh dikit yang tahu Tapi kira-kira prosesnya pasti begitu Yang penting jadi orang yang keras kepala sih Keras kepala dalam arti yang bagus ya Jadi walaupun sini bilang apa Tapi kalian percaya itu bagus Tapi harus pakai ilmu juga ya Enggak asal bikin Persisten lah Iya kalian persisten Dan kejar passion kalian Pokoknya kalian suka mau kalian sukanya apa Kayak itu kejar itu Dan cari sebanyak-banyak yang ilmu Dan mungkin satu pesan terakhir Jangan pernah marah-marah di jalan Gak aja sih Karena gue ada masa-masa kayak gitu Itu lumayan buang-buang energi Buang-buang waktu Itu menurut gue gak ada ininya lah Dan bikin suasana tambah panas Tapi itu lumayan menantang sih Karena pasti kita punya ego masing-masing Kita suka marah-marah Menurut kita kita jadi dominan kan Itu menurut gue dalam banget sih Karena dengan lu gak marah-marah di jalan ya Karena itu menurut gue Apa ya lumayan jadi pemikiran yang lama juga loh Karena kan di jalan itu orang Biasanya emosi paling ini kan Dan banyak emosi itu terjadi di jalan gitu Dengan itu kalian bisa ngatur emosi kalian Kalian jadi lebih sabar Terus kalian mau ngelakuin apapun Hubungan sama orang juga jadi lebih baik Itu sih Ujian dari rumah itu di jalan ya Oke, thank you banget Vin Thank you, thank you Udah nyempatin mampir ya Nah dan semoga temen-temen Technohead juga bisa belajar banyak ya Dari pengalaman Karena ini real oke Dan kita juga congratulate apa yang Vinny doakan Yang Vinny mau kerjakan semuanya bisa sukses ya Amin Oke, temen-temen Technohead silahkan like dan subscribe video ini ya Dan juga komen below Kalau kamu ada pertanyaan apapun juga ya Mengenai karir, mengenai apa Terutama di bidang teknologi Dan juga kalau mau nanya-nanya Vinny gimana sih Nanti langsung aja cek dia punya channel ya Subscribe ya Dan juga cek instagramnya Jangan lupa juga untuk cek 2 video di sebelah kanan saya Yang saya yakin salah satunya anda pasti suka Salam hebat Luar biasa Dan juga